belum belum oke oke mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat datang di acara literasi informasi khusus mahasiswa vokasi yang terhormat koordinator layanan perpustakaan UI ibu kalangan narasumber yaitu bapak suami pawoko dan teman-teman mahasiswa baru vokasi universitas Indonesia senang sekali rasanya saya Aswina dapat berjumpa dan memandu jalannya acara sampai selesai nanti sebelum acara kita mulai saya akan membacakan tata tertib selama acara berlangsung yang pertama peserta diwajibkan menonaktifkan mikrofon saat sesi dimulai aktifkan mikrofon hanya dilakukan apabila diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang kedua peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat yang ada di halaman mikrofon tim dan yang ketiga peserta tidak diperkenalkan untuk merekam kegiatan lidari pada kesempatan ini kami mengundang koordinator layanan berpustaka Ibu Kalanen Sini Bahu untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara kepada Ibu Kelara kami persilakan baik terima kasih Aswina kedengaran suara saya selamat siang adik-adik mahasiswa baru terusnya mahasiswa vokasi angkatan 2020-2021 pertama sekali kami ucapkan selamat Anda bergabung menjadi warga UI Sipitas Akademika UI semoga ini memberikan apa ya semacam kebanggaan bagi adik-adik dan juga bagi keluarga tentunya ya karena konon kabarnya masuk UI itu kan gak gampang katanya sih gitu ya nah jadi ini acara ini untuk vokasi kita menyediakan dua kali yaitu hari ini dan besok tapi materinya sama jadi untuk adik-adik yang sudah ikut hari ini besok tidak perlu ikut lagi kecuali ya pengen pulang lagi gitu gak apa-apa ya nah ini apa sih acara ini kalau dilihat di judul acaranya mungkin apa kemarin tuh literasi informasi strategi akses jadi gini ini kan anda ini kan kebetulan masuk di era yang boleh dikatakan tidak tidak normal tidak seperti biasanya jadi biasanya kalau setiap penerimaan mahasiswa baru kita ada namanya kegiatan orientasi belajar mahasiswa karena mahasiswa itu dibekali dengan berbagai keterampilan termasuk keterampilan menggunakan dan mengakses perpustakaan dengan baik biasanya dilakukan di kelas tapi karena sekarang kondisinya seperti ini PJJ ini maka kita lakukan secara daring nah di masa pandemi ini dan PJJ sampai semester semester 1 ya mudah-mudahan semester depan udah gak PJJ ya karena jujur aja ini sangat melelahkan PJJ ini tidak hanya bagi mahasiswa tapi apalagi bagi kami pengelola jadi ini kan berarti kami belum buka perpustakaan itu belum bisa membuka layanan konvensional yang tetap muka sehingga Anda belum boleh mengunjung perpustakaan belum boleh meminjam buku padahal perkuliahan sudah berjalan dengan seperti biasanya tugas-tugasnya juga nanti dan ujiannya juga tetap seperti biasa nah Anda pasti membutuhkan banyak sekali apa literatur atau sumber informasi yang harus digunakan nah ini kemana caranya nah disitulah pentingnya acara ini jadi kami berharap satu setengah jam ke depan teman-teman fokus tolong disimak nanti Aswina akan menjelaskan tentang layanan dan fasilitas perpustakaan UI walaupun kami belum buka tapi kami tetap harus menginformasikan apa saja yang kami punya oh iya selamat bergabung saya udah buka sebentar ya ibu masih di mute nah jadi kami tetap akan menyampaikan apa saja yang ada di perpustakaan UI fasilitas apa apa hak Anda nanti yang bisa Anda gunakan sehingga ketika kami membuka layanan nanti Anda udah bisa langsung memanfaatkannya kemudian nanti Pak Soni akan memberikan materi bagaimana mengakses resources yang ada di perpustakaan UI yang jumlahnya sangat banyak dan Pak Soni akan menunjukkan cara-cara yang efektif juga akan menunjukkan sumber-sumber lain dari luar UI yang dengan ini semua kami berharap mahasiswa baru bisa memiliki bekal yang cukup lah untuk menjalani PJJ ini dengan baik dan menyenangkan nah itu tujuan ringkas dari acara ini jadi tetap disimak ya satu setengah jam ke depan teman-teman disimak dengan baik-baik kalau ada pertanyaan boleh diketikkan di chat roomnya nanti akan dijawab di akhir acara kita juga akan ada sesi tanya-jawab nantinya nah itu saya kira dari saya Mbak Aswina kebetulan Ibu tidak join mungkin Ibu juga bisa memberikan sambutan sedikit penyemangat untuk adik-adik mahasiswa baru ini ya Bu silahkan Bu terima kasih gimana Ceng Aswina saya mulai ya apa ya oke wow luar biasa ada berapa ini Ibu Ibu Clara ada lebih dari 112 orang 126 orang wow luar biasa selamat datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam sehat salam sehat tiga kali nih salam sehatnya ya jadi iya tadi mesti telah dikemukakan oleh Bu Clara ya betapa senangnya kami menerima kehadiran menyambut kehadiran para mahasiswa baru ini di program vokasi oh iya ini kalau mengatakan vokasi jadi saya nostalgia ya gak tau kalian dimana waktu itu ya di SM ah barangkali ya Bu Clara tahun 2012 saya pernah selama tiga tahun atau barangkali hampir ya tiga tahun saya berada di program vokasi sebagai Kaprodi untuk ilmu berpungsi nah ini dia siapa disini yang dari MID sebetulnya MID ya kan manajemen informasi dan dokumen tapi biar keren namanya MID jadi bacanya manajemen information dan dokumen gitu ya jadinya baik selamat datang selamat menikmati status Anda sebagai mahasiswa universitas Indonesia UNI luar biasa sangat dibanggakan nah tadi Mesti Bukara juga mengatakan eh bukannya mudah loh masuk ke UI ya gak ya susah loh ya UNI itu susah maka sekarang Anda sudah berada disini nah apa yang harus dilakukan oh iya Anda masuk dalam sejarah sejarahnya adalah sejarah masuk di dalam era pandemik nah kami dulu saya gak mengalami gitu ya paling apa dulu ya kalau pandemiknya apa gitu ya nah ada oke ya paling sakit apa sih disentri terus sekarang keren covid-19 pakai 19 lagi ya covid-19 nah ini tolong disikapi dengan positif tapi yang paling utama adalah yang ingin saya selalu saya tekankan adalah bahwa Anda itu sekarang punya menjadi ya ada yang merasa dipaksa juga ya berkali terpaksa dan dipaksa menjadi orang-orang yang sangat berorientasi pada teknologi informasi dan komunikasi gak gak ya kan jadi proses pembelajaran udah jarak jauh gak mungkin kan mau jarak dekat jarak dekat nanti jadi kluster baru lagi ya jadi jarak jauh dengan daring itu tadi mungkin ya dibilang lidaring bacanya yang bener ya jangan lidaring ya jadi lidaring dalam jaringan ya nah itu jadi mohon nanti dengan sangat apa yang dikembukakan oleh ini para bapak-bapak dan ibu-ibu dari perusahaan ini perusahaan UI keberadaan kami di lingkungan UI ini adalah untuk kalian juga ya untuk para mahasiswa baik baru maupun lama ya jadi seluruhnya nah ini apalagi yang baru ini mari kita melangkah mulai langkah kita mulai langkah Anda di lingkungan Universitas Indonesia suasana yang baru ini dengan langkah yang ya diharapkan yang benar ya dan menggunakan hak-hak Anda itu adalah hak Anda untuk memanfaatkan layanan dan koleksi perpustakaan Universitas Indonesia saya kira itu saja yang bisa saya kebukakan ya dan supaya enggak panjang lebar lagi nanti karena biasanya kalau orang bilang kalau saya sih sudah ngomong lupa berhenti gitu kalau udah kelamaan jadi penghajar ya kan eh sorry bukan penghajar pengajar pengajar ya itu dia kalau di stop malah marah kok habis ya waktunya baik baik terima kasih banyak wassalamualaikum wabarakatuh saya semuanya berhenti kepada Mbak Aswina Mbak Aswina terima kasih teman-teman ya ini Pak Buklara Pak Soni Mas Adit dan sebagainya mohon dibimbing dengan seksama dan dalam waktu yang sesingkat-singkat baik terima kasih nanti mungkin saya out-out ya saya minta siap ya sama baik terima kasih Bu Utami dan Buklara tersambutannya baik kita akan memulai acara lidaring Mbak Vokasi UI jadi seperti yang disampaikan oleh Buklara tadi acara ini dibagi jadi dua bagian yang pertama adalah pemaparan oleh harga dan yang kedua adalah tanya-jawab teman-teman dipersilakan untuk menyiapkan pertanyaan atau menyampaikan kendala melalui kolom chat nah pemaparan yang pertama tentang lainan perpusakaan akan saya jelaskan saya mohon izin untuk share screen ya terlihat terlihat gak sudah oke baik selama masa pandemi COVID-19 perpusakaan UI menutup layanannya secara fisik tetapi sejak tanggal 23 Maret 2020 hal ini sesuai dengan kebijakan rektor UI dan upaya peningkatan pencegahan penyebaran COVID-19 nah meskipun kita menutup layanan secara fisik tetapi kita masih melakukan layanan online kemudian ini adalah jam buka layanan perpista kami untuk normal kita buka pada Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 19 dan untuk ruang internet dan kubikus sampai pukul 21 sedangkan pukul sedangkan hari Sabtu kita buka mulai pukul 8 sampai 16 hari Minggu dan Ibu Nasional kita tutup tetapi karena ini masa pandemi kita melayani pukul 9 sampai 3 sore nah ini adalah alur ketika mahasiswa baru diterima jadi mahasiswa baru itu dimendapatkan layanan dan fasilitas dari perpustakaan UI jadi ketika Anda menjadi mabah hal yang pertama dilakukan adalah melakukan aktifasi anggota jadi dengan mengaktifasi keanggotaan di perpustakaan UI teman-teman dapat melakukan pinjaman buku tetapi saat ini belum kemudian juga bisa mengunduh layanan koleksi file digital perpustakaan UI ketika peminjaman nanti kan teman-teman juga bisa melakukan perpanjangan masa pinjam buku dan mengembalikan jika kebetulan tidak sengaja menghilangkan buku teman-teman harus mengganti buku yang dihilangkan dan apabila ketika mencari buku kebetulan tidak ada buku yang tidak ditemukan di koleksi perpustakaan UI teman-teman dapat mengajukan usulan pengadaan buku nah untuk menunjang pembelajaran teman-teman kan juga dilengkapi maksudnya bahan-bahannya itu tidak hanya dari buku saja tetapi dari e-journal e-books nah teman-teman bisa berkonsultasi di layanan rujukan nanti akan dipekali strategi penelusuran literatur baik itu e-book dan e-journal kemudian ada pelatihan literasi informasi dan research role seperti sekarang ini ini masih tahap awal kemudian teman-teman kan juga mendapatkan akun webmail ya jadi di akun itu ada informasi tentang online database jadi setiap bulannya di awal bulan pasti akan beberapa online database itu mengirimkan maksudnya ada yang menggunakan username dan password nah akan dikirimkan ke email yang webmail di UI jadi jangan lupa menggunakan email UI karena disitu akan ada informasi penting lainnya kemudian ketika nanti waktu penulisan penulisan tugas akhir teman-teman juga disarankan untuk melakukan cek kemiripan dokumen agar tidak terjadi plagiarisme nah ketika akhir tugas akhir telah selesai teman-teman diwajibkan untuk mengunggah tugas akhir di perpustaraan dan langkah terakhir teman-teman juga harus mendapatkan surat keterangan bebas mustaka itu untuk syarat lulusan jadi terbayangnya dari awal sampai akhir sampai lulus nanti teman-teman berkaitan dengan perpustakaan ini adalah layanan online kami yang pertama adalah aktifasi keanggotaan syaratnya hanya menjadi SIVA UI aktif kemudian mengisi data diri secara lengkap dan benar di link bit.ly slash aktifasi anggota underscore UI nanti teman-teman diminta untuk mengupload screenshot syak ng karena saat ini teman-teman juga belum mendapatkan KTM kemudian layanan perpanjangan masa pinjam buku melalui email jadi saat ini memang belum ada layanan peminjaman secara pesanan atau saat ini pokoknya ketika masa pandemi belum ada layanan itu nanti kalau yang bisa memasakkan ini selama ini masih sesuai yang lama jadi karena teman-teman belum datang ke perusahaan jadi belum bisa untuk perpanjangan masa pinjam teman-teman bisa mengirimkan email ke seerges.lib.si.adv.si dengan subjek perpanjangan masa pinjam isinya cuma nama dan npm tetapi dikirim emailnya hamil 1 nah untuk penggantian buku hilang secara online yang pertama-tama dilakukan adalah membaca peraturan di bit.ly slash peraturan buku hilang kemudian jika ada kendala selama masa pencarian buku misalkan bukunya tidak ada di penerbit sudah tidak ada di pasaran teman-teman bisa melakukan email di pengadaan .lib.ly.ac.id untuk berkonsultasi dengan perpustakaan kami selain itu kita juga menyediakan layanan usulan pengadaan buku secara online jadi kalau teman-teman mau misalkan mencari buku apa tetapi tidak tersedia di perpustakaan UI teman-teman bisa mengajukan usulan pengadaan buku dengan mengisi link di s.id slash usulan buku tapi harus tidak ada ya bukunya di perpustakaan cara mengeceknya buku itu ada atau tidak teman-teman bisa akses di katalog kita di lib.ly.ac.id nah syarat untuk mengajukan usulan pengadaan buku ini buku terbitannya maksimal 5 tahun belakang kami juga melayani layanan rujukan melalui email di revdesk.lib.ly.ac.id jadi kalau misalkan teman-teman membutuhkan misalkan e-jurnal yang kebetulan sebenarnya dilanggan oleh perpustakaan UI tapi kebetulan itu tidak dapat tidak satu paketan jadi harus berbayar itu bisa menghubungi pustakawan kami di revdesk.lib.ly.ac.id kemudian kita juga ada penelusuran literatur dari kursus dosen dan mahasiswa pasca sarjana untuk mahasiswa seratanya yang sarjana atau vokasi itu diharapkan dapat melakukan penelusuran literatur secara maniri tetapi jika tidak bisa balik lagi teman-teman bisa email ke revdesk cuman ini diprioritaskan khusus dosen dan mahasiswa karena permintaannya sangat banyak tetapi kalau misalkan minta penelusuran literatur harus jelas ya maksudnya subjeknya harus spesifik tidak luas jadi agar pustakawan kita bisa memberikan literatur secara tepat ini adalah layanan informasi online yang telah kita lakukan ada tujuh seri sebenarnya ini pengganti layan literasi informasi yang biasanya kita lakukan secara tata muka tapi berhubung kondisinya seperti ini kita lakukan dengan cara dari biasanya dilakukan pada hari Rabu ada 4 minggu minggu pertama untuk rumpun kesehatan dan kedokteran minggu kedua untuk sains dan teknologi minggu ketiga untuk bidang sosial dan minggu pelatihan reference tool jadi jika teman-teman dan kelompoknya misalkan mahasiswa vokasi ingin meminta melakukan permohonan pelatihan reference tool diperbolehkan dengan mengirimkan permohonan ke revdesk nah kita juga seperti yang tadi dijelaskan bahwa perpustakaan UI memberikan layanan berikut informasi seperti username dan password online tapi jadi mohon mengecek ke webmail anda di webmail.ui.ac.id untuk loginnya menggunakan username dan password tiap ng atau ffo kita juga ada layanan pencegahan lagi arisma software yang digunakan itu adalah identiket dan ternitin jadi untuk memeriksa kesamaan dokumen yang ditulis oleh IPA UI ini untuk mencegah pelajarisme nah cara isinya kasarnya tinggal mengisi tautan di bit.ly slash uji kemiripan untuk jika tugas akhir sudah selesai semua diwajibkan untuk mengunggah karya ilmiahnya di lib.ui.ac.id slash unggah ini loginnya menggunakan SSO nah jadi dari selain mahasiswa itu berkaitan dengan perpusakan mulai dari awal sampai akhir mahasiswa juga sangat berkaitan dengan SSO jadi teman-teman diharapkan jangan lupa untuk update SSO-nya setiap 6 bulan sekali jadi kalau misalkan sudah expired itu mengurusnya bukan di perpustakaan tetapi ke DSTI gitu nah sebelum lulus teman-teman juga di ini ada layanan bebas pinjam pustaka online hanya diperuntukkan bagi mahasiswa yang akan di museum disuda dan untuk pengambilan di jatah jadi ini hanya diterbitkan satu kali selama menjadi mahasiswa jadi kalau misalkan sudah minta di awal semester dan efek dari penerbitan bebas pinjam pustaka ini keanggotaannya dinonaktifkan gitu jadi syaratnya untuk mendapatkan ini adalah tidak ada peminjaman buku lagi kemudian tidak ada sanksi keterlambatan nah ini adalah fasilitas di perpustaka kami kita secara koleksi kita punya koleksi tercetak dan elektronik nah untuk tercetaknya sendiri perbandingannya 30% banding 70% koleksinya ada apa aja mulai dari buku teks kemudian buku reference majalah jurnal koleksi khusus buku iana naskah buku klasik dan lain sebagainya kita juga melanggan online database banyak sekali seperti yang di bagian kanan itu yang bagian ijoit untuk kesehatan kemudian yang atas itu adalah multidiscipline jadi bidang apa saja bisa mengakses online database itu kemudian social humaniora science tech dan yang ada di situ nah karena sekarang musim pandemi semua akses itu semua akses online database pasti diakses dari luar kampus karena teman-teman posisinya tidak ada di kampus UI dan tidak menggunakan jaringan UI nah kalau mengakses dari rumah teman-teman bisa menggunakan alamat di remote strip lib.ui.ac.id loginnya menggunakan FSO nah ini adalah kartu tanda mahasiswa mungkin saat ini teman-teman belum dapat tidak tahu kedepannya bakal dapat atau tidak tapi sebenarnya fungsi KTM itu di perusahaan yang pertama adalah untuk meminjam buku dan yang kedua itu untuk masuk di perpustakaan jadi di perpustakaan ada gambar yang di bawah itu ada gate jadi tinggal di tab aja di situ kalau perpustakaan sudah buka lagi-lagi nah untuk peminjaman buku dosen dan mahasiswa boleh meminjam buku maksimal 10 eksemplar dengan masa pinjam dua minggu bisa diperpanjang dua kali dua minggu sedangkan untuk Tendik hanya 5 eksemplar saja ini adalah katalog kita lip.i.ac.id nanti lebih jelasnya akan diterangkan oleh Pak Sony pencariannya sederhana saja tapi di katalog ini teman-teman bisa di sebelah kanan itu ada tulisan di bawah tamu ada username dan password itu adalah keanggotaan perpustakaan UI jadi keanggotaan perpustakaan UI ini tidak sinkron dengan SSO siak ng webmail kenapa? ya karena kita memang beda beda intinya beda jadi keanggotaan yang ada di sini itu bisa digunakan untuk mengunduh koleksi digital yang sifatnya membership jadi kita ada koleksi yang open dan membership kalau open itu bisa di download oleh mau mahasiswa UI mau bukan bisa download tetapi kalau yang membership hanya bisa di download oleh mahasiswa UI tapi kalau mahasiswa UI tidak mengaktifasi keanggotaan tidak bisa unduh jadi pentingnya melakukan aktifasi anggota ini tadi sudah ya nah ini fasilitasi perpustakaan UI kita ada empat lantai yang pertama lantai satu itu ada display buku baru kemudian baca koran sirkulasi pengembalian penyerahan tugas akhir pengunjung UI kemudian loker ruang internet ruang baca dosen yang di gambar atas itu ada ruang internet yang di bagian bawah itu adalah ruang baca di buku teks kemudian di lantai dua kita ada ruang koleksi buku teks ruang multimedia ruang naskah dan buku klasik di lantai tiga ada koleksi UIana kemudian layanan penjagaan plagiarisme dan ruang pembinaan sedangkan di lantai empat kita punya koleksi buku rujukan koleksi jurnal majalah koleksi kursus di lantai dua tiga empat itu ada ruang diskusi dan study keral dan di setiap lantai dua tiga empat itu ada komputer yang bisa digunakan untuk pencarian koleksi kita di live ini adalah ruang internet yang sebelah kiri ketika masih belum ada mahasiswa yang sebelah kanan itu sangat ramai mahasiswa jadi nanti kalau kalian sudah masuk ke sini bisa mengakses komputer itu komputer itu bisa digunakan untuk akses online database dan mengerjakan tugas-tugas kuliah ini adalah ruang publikus hanya dikhususkan untuk mahasiswa S3 saja karena agar mereka fokus mengulis disertasi untuk mahasiswa S1 dan S2 mohon maaf tidak dapat ini adalah ruang baca ruang diskusi yang tersedia di lantai 2 3 dan 4 kita juga ada fasilitas seperti ruang pertemuan ruang kelas ruang terbangunan nah ini adalah kata pustaka kata pustaka itu program di episode di episode 1 kita ada layanan pencetan pelajarisme episode 2 adalah layanan sirkulasi dan layanan di episode 3 adalah permohonan SKBP ini adalah kontak perpustaka kontak ini bisa dilihat di lip.id tinggal scroll bagian itu sendiri jadi kalau kalian butuh bantuan apa-apa bisa menghubungi kami via email atau via telepon atau whatsapp kita press responnya di whatsapp terima kasih dari layanan sudah untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh pak Tony nah beliau ini prestasinya sangat banyak loh salah satunya menjadi juara dua pustaka kawan dikdendik respect dikdik kemudian beliau juga aktif sering banget menjadi narasumber pelatihan literasi informasi kepada pak Sony dipersilahkan oke terima kasih mbak win dan selamat siang teman-teman mahasiswa vokasi UI terdengarkah suara saya dan terlihatkah powerpoint saya teman-teman iya pak sudah oke teman-teman nanti sebenarnya kita sifatnya workshop apa yang saya tampilkan di powerpoint ini nanti langsung kita praktekkan jadi bagi teman-teman mahasiswa vokasi yang pada kesempatan hari ini menggunakan laptop atau mungkin menggunakan mobile phone nya nanti coba kita praktekkan bersama-sama karena sebenarnya dari perpustakaan inilah nanti teman-teman bisa ketika kuliah di universitas indonesia terutama nanti ketika mengerjakan tugas-tugas kuliah mengerjakan tugas akhir dan lain sebagainya tadi saya sudah dikenalkan oleh mbak suwina saya sony pawoko sebelum ini sebenarnya ini beberapa kali mengisi menjadi di MED di vokasi tapi karena masa pandemi ini kita juga teman-teman titik akses menuju ke perpustakaan pada saat ini itu ada tiga sebenarnya yang pertama adalah melalui websitenya perpustakaan yaitu lib.ui.ac.id disini teman-teman untuk menjadi anggota perpustakaan perlu untuk registrasi terlebih dahulu yaitu melalui permaling yang ada di monitor ini yaitu bit.ly garis miring aktifasi anggota UI kemudian yang kedua adalah melalui remote minus lib.ui.ac.id jadi kalau lib.ui.ac.id itu lebih banyak sebagai portal dimana nanti teman-teman bisa download skripsi tesis disertasi naskah dan e-book yang dimiliki oleh perpustakaan UI sedangkan yang melalui remote ini adalah literatur yang dilanggan atau dibeli oleh perpustakaan UI nanti teman-teman akan mengenal yang namanya ProQuest ScienceDirect Scopus EBSCO SpangerLink IEEEG Store dan lain sebagainya titik aksesnya itu melalui single sign on nya teman-teman jadi ingat single sign on teman-teman ini adalah pintu masuk menuju ke remote minus lib.ui.ac.id titik akses yang ketiga yaitu setiap bulan teman-teman itu dikirimin oleh perpustakaan beberapa website dan username serta password dari online database yang dilanggan oleh perpustakaan UI saya sudah mengirim ini satu contoh saja dari ProQuest tadi saya sudah kirim ya di menu chatting nanti teman-teman bisa lihat di menu chatting kita akan coba salah satu online database dari ProQuest teman-teman bisa masuk lewat search.proquest.com nah account ID-nya tiap bulan biasanya berganti atau diganti nah pada bulan ini account ID atau username-nya seperti yang tertera di layar monitor teman-teman yang saya sudah kirim di menu chat kemudian passwordnya jor2kan dengan case sensitive artinya apa kalau case sensitive huruf kecil ya ditulis huruf kecil huruf besar ditulis dengan huruf besar juga nah nanti kalau teman-teman dari rumah misalnya kita mengakses ProQuest seperti ini nanti teman-teman pilih login with your ProQuest account artinya kita akan masuk menggunakan username dan password dari ProQuest yang ada di monitor ini atau yang ada di menu chatting jadi ada tiga akses masuk pertama melalui website-nya perpustakaan kemudian yang kedua melalui remote live yang ketiga ada melalui email sebenarnya bukan email ya username dan password yang kita kirim ke webmail-nya teman-teman jadi nanti teman-teman akses email-nya itu di webmail.ui.ac.id disitu kami akan mengirimkan setiap bulannya online database online jurnal online e-book yang teman-teman bisa akses dari manapun teman-teman berada oke dari tiga akses ini kita akan coba satu per satu jadi sengaja saya tetap ada powerpoint-nya supaya nanti kalau ini teman-teman minta untuk bisa dipelajarin di rumahnya masing-masing kalau barangkali penjelasan saya terlalu cepat nanti teman-teman bisa mengikuti step by step-nya ini contoh kita akses melalui website-nya ingat teman-teman penjelasan di jauh balik ke-3 aktifasi anggota underscore UI nanti teman-teman akan dilayani oleh pustakawan kami teman-teman akan mendapatkan username password kurang lebih 2x24 jam itu sudah paling maksimal teman-teman sudah mendapatkan account dari perpustakaan apa yang bisa di download dari perpustakaan itu ada di sebelah kanannya website yaitu ada artikel jurnal ada e-book ada disertasi ada pidato skripsi tesis dan disertasi nah caranya nanti teman-teman searching setelah menemukan teman-teman akan mendapatkan secara rinci dari metadata ada judulnya pengarang kemudian subjek penerbit gitu kan kemudian di bagian paling bawah ada file digital nah disitu teman-teman bisa download satu artikel penuh gitu kan seperti contoh di sebelah kanan ini saya sudah bisa mendownload artikel yang saya inginkan jadi teman-teman tidak perlu khawatir tidak bisa datang ke perpustakaan tapi teman-teman bisa mendownload koleksi yang kita miliki sehingga kalau dulu motonya memang you come to the library anda harus datang ke perpustakaan untuk mendapatkan informasi tapi sekarang ini kondisinya memang berubah the library comes to you perpustakaan yang akan mengunjungi teman-teman oke teman-teman kita akan praktek bersama-sama teman-teman masuk ke website-nya perpustakaan ui lip.ui.ac.id oke nah website-nya perpustakaan ui tampilannya seperti ini nanti teman-teman bisa searching terlebih dahulu gitu kan disini ada menu searching gitu kan menu pencarian di sebelah kanan ini ada menu berdasarkan database-nya jadi kita bisa download misalnya skripsi tesis disertasi gitu ya misalnya kita ingin mencari skripsi teman-teman bisa klik bagian skripsi gitu kan nanti kita bisa mencari dengan topiknya teman-teman masing-masing disini ada jurusan perpajakan ya kita coba misalnya pajak misalnya coba kita cari gitu kan literatur-literatur yang terkait dengan pajak sangat banyak sekali ini yang teman-teman bisa pelajarin lebih mendalam barangkali nanti diperlukan tugas-tugas kuliah diperlukan mungkin teman-teman harus membuat tugas akhir nah ini bisa menjadi pijakan untuk mencari literatur-literatur yang terkait dengan bidang kita nanti teman-teman bisa klik bagian judul dari koleksinya kemudian disini lihatlah disini ada file digital jadi terkadang kita hanya perlu mendownload satu satu permaling kita udah mendapatkan satu cool tag dari alaman pertama sampai alaman terakhir tapi terkadang kita memerlukan gitu kan memerlukan beberapa permaling seperti ini karena memang dipecah-pecah gitu ya dipecah-pecah gitu kan sesuai dengan babnya teman-teman bisa klik salah satu oh iya saya lupa ini tadi karena kita belum sebagian besar belum mendaftar saya menggunakan yang skripsi open atau tesis open atau desertasi open gitu kan teman-teman nanti bisa pilih gitu kan itu yang sifatnya open memang tidak memerlukan username dan password tapi nanti kalau teman-teman menjumpain yang membership nanti memang diperlukan username dan password tapi cara aksesnya sama nih teman-teman ini tadi saya sudah mengklik salah satu di sini kita lihat hasilnya nah teman-teman bisa lihat di sini saya sudah dapat nih kerangka teorinya atau babduanya terkait dengan tadi pajak gitu kan nah ini kita bisa baca-baca untuk tugas-tugas perkulian kita gitu kan atau mungkin kita diminta untuk membuat laporan ini bisa menjadi pijakan teman-teman oke saya harap teman-teman mencoba saya kasih waktu satu menit untuk mencobanya kalau ada kesulitan silahkan diajukan langsung gitu kan barangkali bisa ditulis melalui menu chatting nanti Mbak Aswina bisa membacakan kepada saya gitu ya Mbak Aswina jadi nanti biar teman-teman mencoba kita kasih waktu satu menit untuk membuka usai kita jadi disini saya milih yang skripsi open karena memang sebagian besar barangkali teman-teman belum menjadi anggota perpustakaan UI sehingga kita pilih yang open dulu jadi saya contohkan tadi pajak gitu ya teman-teman boleh sesuai dengan topiknya masing-masing gitu kan nanti yang open pun ternyata juga banyak nih teman-teman yang terkait dengan pajak gitu kan nah nanti teman-teman silahkan dipilih gitu kan bagian judulnya kemudian di klik dan teman-teman bisa lihat disini ada file digital tinggal teman-teman klik kalau saya ingin bagian tinjuan literatur ya klik disitu teman-teman ingin langsung melihat kesimpulan bisa klik bagian kesimpulan nah disini sudah terlihat kesimpulannya sudah kita download selamat oke teman-teman sudah nyoba oke saya berharap teman-teman sudah bisa nyoba ya ada yang bertanya mbak mbak aslina di menu chatting enggak pak enggak ya boleh dipancing mau apa nih informasi dan dokumentasi kali pak oh informasi dan dokumentasi oke jadi misalnya kita topiknya dokumentasi misalnya dokumentasi teman-teman bisa cari klik nah disini aja nih beberapa topik yang terkait dengan dokumentasi misalnya ini teman-teman MID gitu kan kan lebih ke ini nih gitu kan terkait dengan bidang kepustakawanan gitu kan sini kita bisa ngetifile digital jadi memang yang open itu kebanyakan adalah ini dia dipecah-pecah gitu kan tapi tidak masalah nanti teman-teman bisa gabung lagi sendiri gitu jadi kita bisa download klik bagian pdf-nya paling ya semenit dua menit kita bisa mendapatkan informasi kemudian disini teman-teman bisa masukkan username password nanti ketika sudah mendaftar seperti saya seperti ini nanti ada pertanyaan seperti ini biasanya jadi to display respect perform information that with repeat and action nah ini kita resend aja resend disini kita akan menuju ke website yang disini sudah ada aktifasi nama kita gitu kan nah teman-teman bisa download e-book gitu kan atau barangkali dari MID itu atau dari rekan-rekan yang lain itu mau download naskah nah disini ada naskah kuno gitu kan naskah-naskah kuno dari dari Indonesia gitu kan kalau misalnya kita ingin tentang apa ya Mbak Aswina ya kalau naskah itu ya top julnya ya babet boleh wayang boleh oh ya wayang misalnya misalnya ini kita klik cari nah ini banyak nih kita kan kita bisa lihat juga dan apakah memiliki file digital atau tidak gitu kan nah disini teman-teman bisa lihat kalau nanti menemukan bahasanya itu Jawa kuno gitu kan atau Jawa lama kemudian tulisannya tulisan Jawa atau Sunda gitu ya kita bisa membaca terlebih dahulu disini ada abstraknya lah minimal isinya tentang apa ya gitu kan kemudian kalau memang cocok kita bisa download nih gitu kan mendownload naskah-naskah kuno kita jadi ini sama juga kan caranya mendownload e-book ini saya udah download satu naskah gitu kan naskah itu ya mirip e-book juga ya ini bentuknya ya yang sudah digugukan gitu kan ini salah satu naskah kuno juga ini mungkin ya masih titik alias kita salinan gitu oh ya sudah disalin aslinya tulisan Jawa gitu kan kemudian sudah disalin sudah diketik gitu kan ke dalam tulisan Latin gitu kan tapi kalau kita lihat disini bahasanya masih bahasa Jawa dan mungkin ini juga Jawa tempo dulu mungkin nah ini teman-teman bisa nanti menikmati bagi yang suka sejarah suka cerita-cerita dari rakyat Indonesia dan lain sebagainya oke ini tadi kita sudah mencoba untuk mendownload dari website-nya perpustakaan UI sangat mudah aksesnya cepat gitu kan dan inilah menjadi sumber kekayaan bagi kita bersama berikutnya kita akan mencari jurnal nanti kita step by step sekarang kita mencari jurnal yang berbahasa Indonesia untuk yang keseluruhan Indonesia teman-teman bisa nanti masuk melalui website-nya yaitu garuda.ristekbrin.go.id ini adalah jurnal-jurnal dari seluruh Indonesia teman-teman nanti bisa mengunduh ataupun mendownloadnya sedangkan untuk jurnal yang dari Universitas Indonesia alamatnya di jurnal pakai Inggris nih jurnal.ui.ac.id nah ini sebenarnya bahasanya ya ada bahasa Inggris ada bahasa Indonesia tapi diterbitkan oleh penerbit penerbit jurnal yang ada di Universitas Indonesia nah ini kita akan coba bersama-sama gitu kan kita ke yang dari UI dulu ya teman-teman ya kita masuk ke jurnal.ui.ac.id oke teman-teman masuk ke jurnal.ui.ac.id oke oke nah halaman pertama akan tampil seperti ini teman-teman bisa lakukan browsing browsing itu mencari berdasarkan judul jurnalnya ini ya ini cukup banyak nih UI menerbitkan jurnal-jurnal di lingkungan kampus kita gitu kan dan disini misalnya dari FEB paling bawah nih saya nyobanya ini jurnal watch sana gitu kan ini dari FEB ada yang dari keperawatan dari ilmu komputer dari psikologi ekonomi dari ya hampir semua fakultas menerbitkan jurnal tapi bagi teman-teman yang ingin ke sebuah topik teman-teman bisa mengklik bagian search ada di bagian atas nih teman-teman ada di bagian atas nih saya besar supaya teman-teman bisa melihat ini ada menu untuk searching teman-teman coba klik search nah kemudian ketikkan topiknya ketikkan topiknya jadi misalnya kita ingin cari tentang apa ya pariwisata aja kan ya jurusan pariwisata di vokasi nah ini kemudian klik search ya jangan lupa klik search warna warna hijau nah kita akan mendapatkan jurnal-jurnal terkait dengan pariwisata yang diterbitkan dari kampus kita sendiri ada cukup banyak nih teman-teman nanti teman-teman bisa download abstraknya atau bisa langsung download pdf-nya jadi kalau ingin download pdf-nya misalnya saya ingin download yang paling atas nih jurnal komunikasi Indonesia ada judulnya the role of communication in sustainable development tourism kita bisa klik bagian pdf-nya nah teman-teman jangan khawatir ada satu step lagi yang perlu kita lakukan bisa klik here jadi ini bisa di klik sebenarnya secara otomatis dia sudah download seperti ini gitu kan kita sudah mendapatkan nih teman-teman jurnal dari kampus kita sendiri terkait dengan tourism atau pariwisata gitu kan nanti teman-teman silahkan coba gitu kan saya juga kasih waktu satu menit gitu kan supaya teman-teman bisa ada waktu untuk mencoba silahkan masuk ke journal.ui.ac.id saya tulis juga di menu chat ya bagi teman-teman bagi teman-teman yang barangkali baru bergabung journal.ui.ac.id permalingnya sudah saya kirim di menu chatting nanti teman-teman bisa mencoba yang kedua yang kedua nanti kita akan kita akan coba yaitu garuda.ris tag green.go.id sudah ada di menu chatting teman-teman bisa mencoba kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman tuliskan di menu chatting nanti Mbak Aswina atau Bu Aswina akan membacakan untuk saya nanti kita bisa saling sharing oke yang kedua kita akan coba untuk masuk ke portal yang lebih besar kalau tadi jurnal.ui.ac.id adalah jurnal-jurnal yang dari kampus kita sendiri untuk yang lingkup nasional kita bisa akses melalui garuda.ris tag green.go.id oke tampilan pertama seperti ini teman-teman ya kemarin hari batik ya jadi disini teman-teman bisa mengetikan topiknya masing-masing disini ada hubungan public relation ya jadi misalnya kita hubungan masyarakat ya saya ketik hubungan masyarakat gitu kan banyak topik ini gitu kan nanti teman-teman bisa lihat gitu kan disitu ada jurnal-jurnal dari beberapa perguruan tinggi yang ada di Indonesia disitu ada UGM ada UI sendiri ada Ahmad Dahlan gitu kan kemudian ada Universitas Negeri Malang gitu kan kemudian ada mana ini ada dari jurnal sosial ekonomi pertanian dan sebagainya bagi teman-teman yang ingin mendownload ini mudah gitu kan ini ada menu full tag pdf jadi ini teman-teman bisa klik bagian pdf-nya ini saya sudah bisa mendapatkan full tag pdf jika menu ini tidak muncul gitu kan seperti yang di saya ini di peran hubungan masyarakat ini yang ke 1, 2, 3, 4 yang ke 4 ini tidak muncul full pdf-nya teman-teman boleh klik bagian check-in google scholar ya check-in google scholar di google scholar itu ada menu untuk download ini ada di bagian kanan dari artikel itu teman-teman bisa klik pdf-nya oke jadi kita akan mendapatkan full tag pdf-nya juga ini tadi saya sudah download dari baruda ini contoh kita sudah mendapatkan satu artikel full tag ini kebetulan mungkin dari Sriwijaya dari Sumatera Selatan Sumatera Selatan jurnalnya sudah kita dapatkan dari sini teman-teman nanti bisa mencari sesuai dengan topiknya masing-masing sangat luas karena ini skupnya seluruh Indonesia jadi teman-teman bisa mengunjuknya bisa mendownloadnya dan dimanapun dan kapanpun teman-teman berada silahkan dicoba untuk dua website ini kita kasih waktu kurang lebih dua menit teman-teman mencoba kalau ada masalah teman-teman bisa sampaikan kepada saya atau kepada Mbak Serina terima kasih Terima kasih. Tidak ada yang bertanya Mbak Aswina? Belum Pak. Belum ya? Adem-adem aja ini dari Vokasi. Oke, berikutnya kalau tidak ada pertanyaan yaitu kita akan mencoba melalui remote akses perpustakaan UI. Ini sekali lagi adalah akses menuju ke online database yang dilanggan oleh perpustakaan UI menggunakan single sign on-nya teman-teman. Jadi di sini as a proxy nama programnya teman-teman jangan khawatir kerasian data teman-teman terjaga karena memang servernya ada di perpustakaan dan diharapkan memang pemanfaatan database e-resources kita itu bisa meningkat. Jadi untuk diketahui bahwasannya di remote lab ini, ini kita memiliki 54 online database, ada jurnal, ada e-book, ada tesis dan disertasi, ada reference, ada proceeding. Nah, ini teman-teman nanti bisa mencoba gitu kan, karena mahasiswa yang masuk itu tiap harinya sangat pesat. Bahkan hari-hari ini mengalami lonjakan yang sangat tinggi gitu kan, dimana kadang kita jumpain kalau siang hari itu kadang lebih dari 1.500 orang sekali kunjung, sekali mengunjungi gitu kan. Sekali mengunjungi 1.500 orang gitu, padahal batas maksimalnya memang 1.500 gitu kan. Nah, ini beberapa online database yang ada di website tersebut gitu kan. Ada ProQuest, Exco, Emerald, Gistor, Science Direct, Annual Review, CHNKI, Sets, Oxford, Fingerling Nature, dan Cambridge. Yang warna ungu ini, yang saya sebutkan tadi, ini terkait dengan semua bidang yang ada di perpustakaan, atau semua bidang yang ada di kampus kita ini. Bidang sosial ada, humaniora ada, teknik, ilmu komputer ada, kemudian bidang kesehatan, dari kedokteran, kemudian keperawatan, FKM. Nah, itu ada. Kemudian dari Science, pelajaran-pelajaran, dari MIPA, teknik, itu juga banyak. Yang warna biru, ini untuk bidang hukum, hukum online, perpustakaan, sama Westlaw. Ini dilanggan oleh perpustakaan UI. Untuk bidang sosial humaniora, itu ada EPA, si artikel, ini untuk teman-teman di psikologi. Kemudian Taylor & Francis, ini juga untuk teman-teman bidang sosial humaniora, sangat banyak. Yang biru tua, clinical, key, EBSCO, channel, dentistry, medel, and dynamite ini, ini untuk bidang kesehatan. Termasuk Wili Medica sama Mikromendek, ini farmasi. Jadi kalau teman-teman misalnya beli obat, dan kira-kira efeknya apa obat itu kalau kita minum, nah itu bisa lihat di Mikromendek ini. Kemudian yang warna ungu muda ini, IEEE, IPS, AIP, SIAM, ASME, AJS, IOB, ASG, dan RSJ ini. Ini untuk bidang teknik dan MIPA biasanya. Nah, untuk e-booknya ada di Ibreri sama Springerlink, ini yang paling banyak. IG sama e-book site juga ada, tapi tidak terlalu banyak. Nah, kita akan coba, teman-teman, untuk masuk ke Springerlink dulu ya. Nanti kita akan coba ke Springerlink. Nah, cara masuknya seperti ini. Teman-teman masuk ke website namanya remote-lib.ui.ac.id. Silahkan diketik di browser-nya teman-teman. Nanti biasanya akan dicegat dengan single sign-on. Jadi single sign-on ini nyawa teman-teman ketika kuliah di UI. Nanti setelah itu teman-teman bisa browsing dulu, bisa dipilih mau masuk kemana. Kemudian bisa lakukan searching. Setelah kita melakukan searching, bisa read online, langsung dibaca. Kemudian bisa di-download dan artikel atau e-book itu bisa dimiliki oleh teman-teman. Oke, kita akan coba masuk ke website-nya remote. Teman-teman bisa masuk ke remote-lib.ui.ac.id. Halamannya seperti ini, teman-teman. Silahkan masuk terlebih dahulu. Step by step akan saya panjang dulu. Kita akan masuk ke Spingerlink dulu. Spingerlink ini di bawahnya Scopus. Di bawahnya Scopus, ada menu Spingerlink. Saya nanti hanya mencoba satu database saja untuk yang pakai remote ini. Untuk database-database yang lainnya, nanti teman-teman bisa mencoba sendiri. Jadi, untuk yang di remote, ini kita hanya mencontohkan satu database saja. Kita coba masuk ke salah satu database. Di sini saya klik Spingerlink. Di sini teman-teman bisa ketikkan topiknya masing-masing. Misalnya, saya ingin, ini ada jurusan periklanan ya. Kita ketik di sini, misalnya. Saya ketik di sini advertising. Advertising. Ada cukup banyak artikel. Nah, untuk tahu yang dilanggan oleh UI atau tidak, ini hilangkan checklist-nya. Ini dihilangkan checklist. Jadi, ada 56 ribu artikel-artikel yang ada di sini yang bisa kita download. Artikel jurnalnya sendiri ada 49 ribu artikel. Nah, kemudian ada chapter download. Jadi, chapter dari buku. Teman-teman nanti bisa download chapter bukunya. Jadi, di sini ada menu untuk chapter download. Nah, ini tinggal klik saja bagian PDF-nya. Kita sudah dapat satu chapter. Ini contoh satu chapter dari sebuah e-book yang bisa kita miliki. Kemudian, kita juga bisa download buku. Di sini ada buku, e-book. Teman-teman bisa download buku yang ada di sini dengan cara klik bagian judulnya. Jadi, misalnya kita ingin advance in advertising research. Misalnya ini. Kita bisa klik bagian judulnya. Kemudian di sini ada dua pilihan biasanya. Download books PDF sama download books e-pub. Biasanya di komputer kita itu pasti ada PDF reader. Jadi, kita pilih yang download books PDF. Kita klik saja. Teman-teman bisa lihat nih. Saya sudah mendownload. Ada satu buku dari Spingerlink. penerget yang sangat terkenal. Ini ada 419 alaman. Ini full tech sudah bisa kita miliki. Teman-teman bisa download. Tapi, tidak boleh menyebar ruaskan. Jadi, tidak boleh nih. Habis download kemudian dipublish di Instagram. Dipublish di Facebook. Tidak boleh. Jadi, teman-teman hanya punya hak untuk mendownload. Tapi, tidak punya hak untuk mempublikasikan. Jadi, apa yang teman-teman sudah download yaitu memang menjadi milik dari teman-teman. Silahkan teman-teman mencoba masuk ke remote tadi. Kemudian pilih Spingerlink gitu kan. Dan, coba download artikel atau download e-book gitu kan. Satu atau dua e-book gitu kan. Supaya nanti teman-teman ketika selesai pelatihan ini bisa mencobanya kembali. Kalau ada kendala bisa disampaikan kepada saya atau kepada Ibu Aswina. Saya kasih waktu. Satu menit ya, teman-teman ya. Satu menit teman-teman coba. Silahkan teman-teman. Kalau ada kendala bisa disampaikan. Selamat menit. 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 Mungkin terlihat Kalau email ya Ada Okspot Ini ada Ada username dan passwordnya Kemudian ada Jill Ini juga ada passwordnya Kemudian ada Taylor & Francis Ada account ID Atau username sama passwordnya Seperti ini untuk bulan ini Account IDnya UI Passwordnya akses 7105 Tanda seru Kemudian Untuk ProQuest ProQuest ini saya akan Copy aja Barangkali tadi udah ketutup Saya akan masukkan ke Menu chatting Kita akan mencoba yang ProQuest aja nanti Ini ada banyak sekali Ada EBSCO juga sebenarnya Tapi kita karena keterbatasan Waktu Nanti kita Akses dari ProQuest aja Kita Saya masukkan di chatting ya Oke Di menu chatting Teman-teman bisa Melihat Di situ Sudah ada Sudah ada website-nya ProQuest Search.com Search.proQuest.com Kemudian itu ada User ID Atau account ID K-U-U-U-Y-N-C-F-G-H-Y Kemudian passwordnya JUR2 Kan Tanda tanya Silahkan teman-teman coba Nanti Akan Ada tampilan seperti ini Nanti teman-teman Login with your ProQuest account Nah seperti gambar Di monitor teman-teman Masukkan Account ID Sama password Bulan ini Kedalam Form yang ada Di komputer Teman-teman Oke ya Ini saya Tampilkan disini Barangkali teman-teman Nggak melihat menu chatting Teman-teman bisa Catat Gitu kan Bisa catat Tapi sekali lagi Ini hanya khusus Mahasiswa UI Diberikan kepada Mahasiswa UI Teman-teman Dilarang menyebar Ruaskan Kepada mahasiswa Non-UI Tidak boleh dikasihkan Ke Gunadharma Teman-teman Pancasila Atau kampus-kampus lain Jangan sampai Ini untuk kita Sivitas UI saja Sudah kan Saya kasih waktu Setengah menit Teman-teman Untuk masuk ke ProQuest itu Oke Saya akan masuk ke ProQuest Pak ada pertanyaan nih Ya silahkan Dibacakan Dari Dari Mbak Anies Rismayani Brilianti Maaf Pak Untuk masuk ke akun Ikonnya yang mana ya Pak Teman apa ya Masuk ke akun Ikonnya Ikon ini kali Pak Yang ProQuest tadi Mungkin dari Mbak Anies Rismayani Boleh di Unmute Untuk bicara aja Langsung Oh yang menu login ya Nanti Oke Yang menu login Nanti kan Munculnya seperti ini ya Teman-teman ya Kemudian disini ada Mau access Option Nah Dimasukkan disini nih Username Username Sama password Yang tadi itu Oke Terjap ya Mbak Semoga tampilan Saya dengan tampilan Teman-teman sama Harusnya sih sama Sama-sama Akses ya ProQuest Nanti teman-teman masukkan Akun ID Itu di username Sama passwordnya Yang tadi itu Tinggal copy Paste aja Copy Paste aja Jadi Yang ini Nanti di Kopikan Kopikan ke sini Kemudian Passwordnya Ini kita masukkan ke Bagian bawah Kemudian lagi Nanti Setelah login Tampilannya Harusnya sama Dengan saya ini Saya juga Menggunakan Username Dan password Yang sama Yang saya kirim Di menu Chatting Oke Disini Teman-teman Misalnya Kita ingin Mencari Literatur Terkait dengan Text Policy Text Policy Kebijakan Pajak Kebijakan Pajak Kita dapat Terlalu banyak Teman-teman Dapat terlalu banyak Teman-teman bisa Menggunakan Boolean logic Jadi disini Bisa tambahkan TI TI itu title Title Jujul Kemudian Boolean logic Kita bisa Menggunakan N Kemudian TI lagi Jadi Kalau kita Menggunakan Sarana Searching Seperti ini Kita akan Mendapatkan Bagian Judulnya Nanti Ada Tulisan Text Dan Ada Tulisan Policy Dapatnya Tidak sampai Jutaan Dapatnya 12.000 Tapi Di bagian Judulnya Itu ada Tulisan Text Policy Seperti Teman-teman bisa Lihat Di monitor Saya ini Pasti di bagian Judul ada Bagian Text Policy Kok nomor Tiga Tidak ada Pak Sony Ini sebenarnya Ada Tapi ini Masih ada Titik-titik Jadi kalau Saya klik Disini Nanti Di bagian Judul Harusnya Ada Policy Nah Benar kan Ini ada Policy Kemudian Ada juga Text Policy Kemudian Teman-teman bisa Membatasin Misalnya Hanya 12 Bulan Terakhir Atau 5 Tahun Terakhir Ini kita bisa Membatasin Atau bisa Memfilter Kita filter Misalnya 5 tahun Terakhir Berarti Artikel-artikel Yang kita Dapatkan Ini adalah Artikel yang Cukup Baru Karena 5 tahun Terakhir Nah Isinya Apa Isinya Ada Di bagian Kiri ini Ada Scholar Journal Ada Buku Ada Desertasi Nah Ini Sangat Menjalam Bagi Teman-teman Yang ingin Jurnal Ilmiah Ini bisa Scholar Journal Bisa Klik Bagian Scholar Journal Jadi Kita hanya Ingin Misalnya Jurnal Ilmiahnya Saja Nah Ini Kita Bisa Mendapatkannya Jadi Kalau Teman-teman Ingin Full Tag Ini ada Dua Pilihan Teman-teman Ada Full Tag Kemudian Ada Full Tag PDF Saya Biasanya Lebih suka Klik Yang Full Tag Dulu Karena Full Tag Ini Kita Nanti Bisa Langsung Pilih Translate Disini Ada Menu-menu Translate Misalnya Kita Ingin Bahasa Indonesia Dari Disini Ini Kita Pilih Misalnya Inggris Dulu Karena Ini Bahasanya Inggris Inggris Kemudian Diterjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Kemudian Translate Kita Akan Mendapatkan Dalam Format Bahasa Indonesia Nah Ini Bagi Orang Seperti Saya Yang Bahasa Inggrisnya Terbatas Tapi Pengen Bacanya Cepat Nah Kita Bisa Terjemahkan Disini Ada Menu Untuk Translate Seperti Ini Jadi Ini Memudahkan Bagi Kita Kalau Ingin Download PDF Ini Ada Menu PDF Jadi Kita Bisa Klik Download PDF Kita Akan Mendapatkan Full Tag PDF Ini Contohnya Saya Sudah Dapat Full Tag PDF Bagi Yang Ingin Menulis Daftar Pustaka Teman-teman Bisa Klik Save Jadi Nanti Kita Akan Dapatkan Daftar Pustaka Formatnya Defaultnya EPA Nanti Teman-teman Bisa Klik Disini Bisa Dikopi Masuk Kedalam Microsoft Word Daftar Pustaka Kita Kalau Dari Teman-teman Bidang Kesehatan Itu Biasanya Menggunakan MLE Ada MLE 8 Nah Ini Kita Bisa Klik Sesuai Dengan Formatnya Bagi Teman-teman Yang Bidang Teknik Biasanya Menggunakan IEEE Kita Bisa Memilih IEEE Jadi Ada Menu Download PDF Ada Menu Untuk Membuat Sitasi Atau Daftar Pustaka Nah Itu Tadi Penjelasan Dari Saya Terkait Dengan Online Database Nanti Teman-teman Bisa Explore Lebih Dalam Lagi Bisa Explore Lebih Luas Lagi Termasuk Disini Teman-teman Ada Juga E-book Jadi Misalnya Text Policy Ini E-book Apa Aja Teman-teman Bisa Klik Bagian Buku Books Di Dalam Buku Ini Di Dalam Menu Buku Ini Nanti Teman-teman Bisa Menemukan Buku Yang Terkait Dengan Text Policy Dan Ini Bisa Teman-teman Baca Bisa Teman-teman Download Dari Manapun Teman-teman Berada Saya Kira Itu Bu Aslina Penjelasan Dari Saya Terkait Dengan Penelusuran Sumber Informasi Gitu Kan Barangkali Ada Quiz Yang Nanti Diberikan Kepada Teman-teman Mahasiswa Vokasi Dipersilahkan Mohon maaf Kalau ada Kata-kata Saya yang Kurang Berkenan Di hati Teman-teman Semuanya Dari Saya Cukup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wah Terima Kita Masuk Ke Sesi Tanya Jawab Dulu Sebelum Kuis Dari Teman-teman Vokasi Adakah Yang Ingin Bertanya Langsung Aja Ini Tidak Perlu Ketik Di Kolom Chat Langsung Aja Unmute Atau Raise Hand Nanti Akan Saya Pilih Penanyanya Ada Yang Ingin Bertanya Tadi Lagi Oke Kalau Nggak Ada Kita Masuk Ke Quiz Tadi Pak Sani Boleh Memberikan Dua Pertanyaan Untuk Teman-teman Yang ada Di Sini Mas Adi Nanti Bantu Lihat Siapa Yang Angkat Tangan Terlebih Dahulu Oke Silahkan Pak Sani Teman-teman Pertanyaan Saya Terkait Dengan Pengusuran Tadi Saya Tanya Terkait Dengan Alamat Website Atau Portal Untuk Mengakses Jurnal Yang Ada Di Seluruh Indonesia Sebutkan Alamat Website Tersebut Mungkin Dikasih Tahu Bahwa Ada Souvenir Untuk Yang Bisa Jawab Oke Jadi Silahkan Yang Mau Angkat Tangan Satu Dua Tiga Belum Ada Dengerin Apa Enggak Nih Afifah Fadilan Silahkan Di Unmute Nyalakan Videonya Di Anjut Mbak Afifah Afifah Di Anjut Speakernya Dinyalakan Ada Dua Pertanya Mas Beritahu Yang Di Klik Yang Di Ujung Mana Gitu Ada Ada Tanda Garuda Garuda Print 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 Go Dot I Mas Priyan Iya Betul Betul Oke Nanti Alamatnya Bisa Di Kirim Ke Mbak Aswina Kirim Ke Alamat Bisa Oke Oke Satu Dari Oke Saya Yang Tolong Diturunkan Dulu Biar Nggak Resen Semuanya Untuk Kita Monika 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 Link Bt.ly Slash Aktifasi Anggota Underscore UI Betul Baik Untuk Sesi Satu Terima kasih Oke Oke Hanya Dua Pertanyaan Saja Sisanya Dibagi-bagi Untuk Fakultas Selain Sama Sesi Yang Besok Nanti Untuk Mbak Monika Dan Mas Brian Mohon WA Saya Di Nomor Saya Yang Sudah Saya Ketikan Di Chat Baik Sekali Lagi Ada yang Ingin Ditanyakan Untuk Narasumber Kita Permisi Suara Dengar Nggak Dengar Permisi Nama Saya Afifah Dari Jurusan Okupasi Terapi Ingin Bertanya Yang ProQuest Itu Harus Pakai Ini Kalau Buat Searching Itu Harus Tulis Pakai Kurung Silahkan Pak Sorry Dijawab Oke Ya Saya Coba Untuk Masuk Nih Iya Teman-teman Jadi Sebenarnya Tidak Perlu Misalnya Tadi Cerita Tentang Public Relation Misalnya Tidak Perlu Pakai TI Juga Tidak Perlu Gitu Kan Tapi Hasilnya Banyak Banget Tentang Public Relation Kita Akan Pusing Untuk Memfilternya Sebanyak Ini Artikel Maka Supaya Lebih Filternya Lebih Akurat Biasanya Kita Menambahkan Tanda Petik Kalau Dua Kata Ini Adalah Bagian Kalimat Yang Tidak Terpisahkan Jadi Biasanya Kita Pustakawan Atau Mahasiswa Biasanya Akan Menambahkan Tanda Petik Kalau Ini Adalah Dua Kalimat Yang Tidak Terpisahkan Misalnya Tadi Teks Polisi Itu Satu Rangkaian Kalimat Itu Perlu Dikasih Tanda Petik Dari 6 Juta Literatur Yang Bisa Kita Dapatkan Sekarang Saya Hanya Dapat 28 Ribu Tapi Public Relation Itu Satu Kesatuan Kalimat Yang Tidak Terpisah Kalau Ini Dirasa Masih Terlalu Banyak Kita Bisa Menambahkan Di Depannya TI Terus Dalam TI Dalam Kurung Ini Untuk Yang Sebenarnya Basic Basic Search Kita Akan Dapat Yang Lebih Spesifik Hanya 488 Kita Bisa Bayangkan Dari 6 Juta Sekarang Kita Dapat Hanya 488 Artikel Atau Disitu Ada Desertasi Ada Jurnal Yang Di Bagian Judul Itu Ada Tulisan Fabrik Eh Enggak Terlihat Ya Terlihat Pak Enggak Terlihat Ya Terlihat Pak Oh Terlihat Ya Oke Jadi Sebenarnya Menambahkan TI Itu Sama Dengan Kalau Teman-teman Di Google Misalnya Kita Ingin Pariwisata Indonesia Indonesia Sebenarnya Sama Teman-teman Ketika Teman-teman Nyari Pariwisata Indonesia Dapatnya Ini nih 64 Juta Webset Yang menampilkan Pariwisata Indonesia Maka perlu Disini Mungkin Bisa ditambah Tanda petik Lebih Spesifik Pariwisata Indonesia Dia akan Lebih Terfilter Ini adalah Satu kalimat Yang tidak Terpisahkan Tapi Ingin lebih Spesifik Ditambah Kalau di Google All in Title Jadi All in Title Itu Mengharap Bagian Judulnya Ada Tulisan Pariwisata Indonesia Kalau di Jurnal Tadi Cukup TI Tapi Kalau di Google Tambahnya All in Title Jadi Di bagian Judul Ada Tulisan Pariwisata Indonesia Kalau Ini Lebih Spesifik Lagi Biasanya Orang Menambahkan Disini File Tip Jadi File Tipenya Misalnya PDF Jadi Kita Akan Dapat Hanya 600 Saja Tapi Kontennya Adalah PDF Jadi Kita Bisa Download Format Dalam Bentuk PDF Kalau Ingin Mengambil Website Dari Perguruan Tinggi Biasanya Disini Ada Menu Site Site Ini Bisa Kita Tambah Ac.id Berarti Kita Akan Dapat Judulnya Pariwisata Indonesia Tipe Kontennya PDF Situsnya Dari Ace Akademik Ide Indonesia Kalau Pemerintahan Nanti Tinggal Kita Ganti Go Go.id Jadi Dari Pemerintahan Indonesia Jadi Kita Akan Lebih Spesifik Jadi Diperlukan Pengusulan Itu Spesifik Hasilnya Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Harapannya Itu Mbak Siapa Tadi Yang Bertanya Pak Masih Ada Lagi Pertanyaan Pada Dari Saya Silahkan Mbak Asil Itu Yang Apa Buat Tulis Deptar Pustaka Maksudnya Misalnya Diganti Tadi MLA Terus Yang Itu Maksudnya Buat Apa Pengaruhnya Mbak Oh 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 Ya Jadi Masing-masing Fakultas Biasanya Itu Memiliki Style Style Yang Berbeda-beda Misalnya Mahasiswa Psikologi Sudah Pasti Ketika Membuat Daftar Pustaka Itu Menggunakan EPA Nah Kalau Fakultas Hukum Biasanya Menggunakan Turabian Jadi Nanti Kita Misalnya Saya Mahasiswa Hukum Dari EPA Bisa Diganti Ke Turabian Tinggal Nanti Bisa Dikopi Pasteur Untuk Di Daftar Pustaka Jadi Intinya Ketika Kita Mengambil Kutipan Dari Orang Lain Kita Harus Menyebutkan Sumbernya Dan Sumbernya Itu Nanti Teman-teman Tulis Di Daftar Pustaka Secara Lengkap Nah Itu Tadi Yang Perlu Dikopi Dan Pasteur Itu Jawaban Dari Saya Mbak Kalau Maksudnya Isi Ini Sama Aja Isi Apa Isi Daftar Pustakanya Sama Biasanya Masing-masing Format Itu Beda-beda Ada Yang Memang Ada Judul Pengarang Kota Terbit Tahun Terbit Kemudian Ada Yang Sampai Kepermaling Bahkan Ada Yang Sampai Kapan Mengambilnya Jadi Misalnya Bulan Tanggal Kita Mengambilnya Tapi Ada Yang Hanya Simple Yang Penting Ada Judul Ada Pengarang Ada Kota Terbit Tahun Terbit Sudah Selesai Gitu Kan Tapi Ada Yang Memang Sampai Nanti Lebih Panjang Lagi Yaitu Sampai Kepermaling Kemudian Sampai Ke Halamannya Dan Sebagainya Jadi Masing-masing Style Itu Berbeda-beda Memang Terima kasih Pak Ini Pertanyaannya Apa Menarik Karena Ini Pertanyaan Khas Anak SMA Memang Jadi Teman-teman Adik-adik Mabah Memang Begitu Di perguruan Tinggi Tidak Sesimpel Yang Waktu Di Masa Sekolah Lagi SMA Mungkin Anda Nulis Paper Nulis Makalah Atau Paling Nyebutin Nama Penulisnya Jadi Kalau di perguruan Tinggi Di akademik Sekarang Anda Sudah harus terbiasa Dengan Ada format citasi Ada model-model Daftar pustaka Dan tiap Subjek ilmu Itu memiliki Kesepakatan Tersendiri Kalau bidang Ini Fakultas Ini Acuannya Ini Acuannya Ini Walaupun Isinya Sama SMA 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 Nama penulisnya Judulnya Kapan dipabis Dan seterusnya Tapi ada format Yang itu memang Apa ya Apa ya Etika-etika akademis Penulisan yang harus Diikuti Dan itu yang Tadi disampaikan Sony Gitu ya Kalau mungkin Ditambahkan sedikit Itu kan Seperti model baju Jadi nanti Kita pilih Salah satu Jangan nanti Bajunya model yang Di atas Pake Apa namanya Jadi jangan Berlain-lain Jadi yang Style atau Format citasi Itu ada Bermacam-macam Nanti kalian belajar Ada APA style Association of psychology Terus ada yang Turabian itu Umumnya Perpustakaan Hukum juga Kemudian ada MLA Kemudian ada Chicago Banyak Tapi Itu tadi Jangan nanti Satu pake APA Satu pake Ini Satu pake Itu Itu yang Maunya Tadi dikemukakan Oleh Pak Soni Dan Clara Kita pake Satu Yang standar Gitu loh Satu saja Jadi juga Nggak membuat Kita bingung Gitu loh Ya Oke Sudah terjawab ya Mbak Afifan Ada pertanyaan lagi Baik Kalau tidak Kita akhiri saja Karena udah jam Tiga kurang Setengah tiga lebih Saya mencoba Menyimulkan sedikit Terkait Kota hari-hari ini Sejak 23 Maret Perpustakaan Ui Mengalihkan seluruh Layan fisik Menjadi layanan online Layanan online-nya Dapat dilihat Di media sosial kami Di Instagram Dan Twitter At Ui Underscore Library Bagi teman-teman Yang belum melakukan Aktivasi anggota Perpustakaan Ui Silahkan Mendaftar di Bit.ly Slash Aktivasi anggota Underscore Ui Ini petugas kami Akan mengirimkan username dan password Ke email Yang didapatkan Kemudian Apabila masih ada Pertanyaan Yang kurang jelas Teman-teman Dapat mengirimkan Pertanyaan Ke email Refdesk.tip Sui.aj.id Atau bisa juga WhatsApp ke Humas Perpustakaan Ui Di nomor 0821 1389 3177 Demikian Acara lidaring Mamba Fokasi Universitas Indonesia Terima kasih Atas Partisipasi Teman-teman Saya Mohon maaf Jika ada Kata-kata Yang kurang Berkenan Semoga Bermanfaat Dan dapat Memudahkan Teman-teman Dalam Proses Penelusuran Mikratur Sehingga Bisa Mendukung Kegiatan Perpulihan Jarak Jauh Semoga Teman-teman Sehat Selalu Dan Sampai jumpa Di Perpustakaan Ui Kalau Ui Buka Jadi Sebelum Meninggalkan Microsoft Silahkan Ayo foto-foto Fobar Foto bareng Foto bar Ya Kami masih Di unmute Dit Foto bar Adit masih Ya Kalau giliran Mau foto Kok banyak banget Yang baru masuk Dit Orang Tak kedengeran Nanti Lain kali ya Lain waktu Bertanya ya Malu Bertanya Sesat di jalan Loh Nanti Kesalahan Kamu masih Sabar Ibu Lagi Ngeser Materi Ayo Sudah Mas Hati Oke Kita Foto sama Kipas Ini ada Banyak nih Selamat Mas Muhammad Arik Marti Banyak Eh 120 Ada ya Buklar Raya Oke Siap Oke Bye Aduh Aduh Bentar Tiga Dua Satu Tidak Oke 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 Makasih ya Makasih ya Makasih 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 Pak Soni Makasih Bu Plana Makasih Bu Aswina Makasih Mas Adi Mas Priyan Di PWA-nya ya Makasih 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 Sufenir Mohon kotot Aswina ya Kasih alamat Di kira